Sekarang aku udah sampai di Kaisi University of Chinese Medicine. Terus gimana? Pas pertama kali datang yang paling berkesan mungkin kalchosoknya apa gitu? Pasti ceweknya sih. Ceweknya cakep-cakep. Ketemu lagi bersama aku Rudy. Kali ini masih dari kota Landro, Provinsi Kansu, Tiongkok Barat Laut. Sekarang aku lagi dalam perjalanan menuju Kansu University of Chinese Medicine. Jadi hari ini aku sudah janjian dengan beberapa adik mahasiswa yang studi di sana. Nanti kita akan mendengarkan pengalaman adik mahasiswa kita studi di sini. Mungkin ada beberapa informasi yang bisa membantu bagi teman-teman, bagi adik-adik kita yang ingin melanjutkan studi di Tiongkok sini. Oke sekarang aku udah sampai di Kaisi University of Chinese Medicine. Jadi universitas ini punya 4 kampus ya, yang tersebar di beberapa tempat di kota Lancho. Ini salah satunya. Dan ini jaraknya agak jauh dari pusat kota. Tadi kurang lebih 24 km ke sini. Dan luas dari kampus ini 74 hektare. Jadi cukup luas juga. Dan ini sampai aku sudah ada adik-adik mahasiswa kita. Dengan Adit, dengan Prince, lalu dengan Ningru. Oke kita jalan dulu ya ke dalam sana. Dan sekarang aku mau diajak lihat-lihat ke kantinnya dulu. Lihat kantinnya seperti apa. Dan katanya di kampus yang di sini, mahasiswa Indonesia, kalau mahasiswa asing paling banyak di sini ya. 50-an ya. Nggak nyangka loh. Di sini bisa begitu banyak mahasiswa Indonesia. Di sebelah kanan ini gedung kelas. Ini gedung nomor 1 ya. Kemudian sana juga gedung kelas. Gedung nomor 2. Dan yang di tengah-tengah sana itu perpustakaan. Kantinnya cuma satu? Cuma satu. Cuma satu ya? Di sana masih di tembangunan. Ada yang masih di tembangunan. Ada yang masih di tembangunan. Ini kantinnya seperti ini. Bagus ya. Kayak food court gitu. Katanya baru direnovasi. Ini kayak stand-standnya gitu ya? Iya. Ada makanan halal di sini? Makanan halal di atas tiga. Oh, khusus di satu gantai gitu? Kalifan ada nasi kari. Hai, selamat menikmati. Tadi aku get harganya terjangkau juga ya? Iya, paling terjangkau kayaknya. Dari kota-kota lain. Biasanya sekali makan habis berapa? Kalau aku juga kayak lapan kuai. Udah bisa kenyang? Udah kenyang banget. Porsinya good ya? Udah sayur sama lauk. Lauk semua udah ada. Banyak kan masak sendiri atau makan di kantin? Hmm, makan di kantin kan. Lebih gampang ya? Lebih gampang, lebih tempat waktu. Murah lagi? Murah juga. Masak sendiri repot ya? Masak, ya repot. Dan sebenarnya nggak boleh juga. Nggak boleh? Di kamar, nggak boleh masak sendiri. Tapi ada dapur umum? Nggak ada juga. Nggak ada juga? Iya. Tapi kadang bisa sih diakalin ada panci listrik yang kecil-kecil. Tapi ada kompor listrik gitu. Berani. Nanti Mas D.C ketawa. Biasanya kalau di kampus lain, universitas lain yang pernah aku kunjungi, di asaramannya itu kayak ada dapur umum gitu loh. Buat masak-masak gitu kan. Ada pukasnya juga. Menerima mahasiswa asing? Ya, 2018. 2018. Katanya dibangun sih pertama 2016 kampus di sini. Terus 2018 diekspansi lagi. Terus nih kita ke kantinnya rantai 2. Yang halal di rantai 3 ya. Terus ini di rantai 2-nya. Katanya di rantai 2 jenis makanannya lebih banyak ya. Lebih bervariasi. Itu kayak semangkuk mie cuma 7 jenis 8 jenis. 15 ribuan. Dan di sini kayak ada plasmanan gitu ya. Ambil sendiri. Terus nanti ditimbang di sana. Depan sana ada timbangannya tuh. Kalau yang lantai 3 ini khusus makanan halal. Ini jual mie daging sapi. Seporsinya 5 yuan. Harganya terjangkau ya. 7 yuan, 8 yuan. Dan ini ada gedung teaternya juga ya. Iya. Biasanya kalau ada asara gitu di sini. Pementasan gitu. Dan ini ada kayak ruang belajar gitu juga ya. Iya. Jadi kursinya alat gaming. Jadi kayak laptopnya profesional gitu. Ya ini kursinya keren ya. Ada komputernya juga. Kalau daerah itu kan kayaknya udah di-brow sih. Bisa nge-brow sih nggak? Bener bisa internetan juga? Ada wifi-nya? Bisa. Jadi kalau mau pake scan gitu ya. Keren-keren. Buat main game bisa juga ya? Bisa kok. Buat pasaran bisa? Bisa. Lihatnya dujuan gitu. Terus nih kita mau jalan ke perpustakaannya. Gedungnya lumayan gede nih. Berapa tingkat nih gedung perpustakaannya? 8. 8 tingkat. Katanya kalau setiap menjelang ujian semester. Penuh ya? Ini di empeng-empeng disini juga penuh kok. Sampai disini? Iya. Di luar sini? Iya. Orang kelihatan di luar sini juga. Dan disini ada patung-patung dari tokoh Chinese Medicine yang terkenal ya. Kalau disini. Biasanya menjelang ujiannya ada kayak sesajen-sesajen buat maikas. Serius? Serius. Kadang ada rokok, ada jeruk. Ada telur. Itu kayak sebuah anomalit di kita kan? Kayaknya minta berkasih. Mahasiswa lokal sini ya? Menjelang ujian? Ya biar dilancarin mungkin. Iya. Tak hayul juga ya. Tapi lucu memang. Terus disini kayak mau cari buku lewat sini semuanya ya. Misalnya mau cari tentang ekonomi daily. Ini yang model buku elektrik gitu ya? Iya. Ada PDF-nya soalnya. Kalau yang buku fisik itu di lantai 2, 3, 4. Jadi kayak per lantai atau per seksion itu kayak misalnya Chinese Medicine. Abarul abis itu yang Western Medicine-nya. Cuman in Chinese sih punya bukunya. Cuman ada juga yang in English. Bahasa Inggris ada juga in English ya? Iya. Terus ini gantai 1? Iya, gantai 1 ini bentuknya tempat buat belajar juga. Hening banget disini. Disini tempatnya lebih santai buat baca buku. Memang universitas disana-sini fasilitasnya kurang lebih sama? Mereka kayak sudah ada standarnya gitu loh. Berpustakaan, lapangan olahraga, Serama, gedung teater. Karena kalau yang udah kayak internasional sudah bisa masuk, Fasilitasnya bagus. Pasti bagus ya? Iya. Udah ada standarnya mungkin. Kalau ini gimnasiumnya, gedung olahraga. Wah ini ada lapangan bulu tangkis. Ini gak jauh sih masih sama istoran. Ini harus booking dulu biasanya ya? Biasanya gini aja sih simpel. Dia taruh raket aja. Gak usah booking dulu misalnya. Ini pemainnya biasanya nih. Soalnya ini kok, apa namanya. Orangnya lapangannya banyak. Terus ya kayaknya gak perlu booking juga sih. Oke. Juara kampus, Jacob. Juara kampus? Serius? Enggak ada. Single. Single. Juara kampus. Serius? Iya. Ternyata. Ada bakat terpendam juga. Banyak bakat terpendam juga. Jadi disini dia biasanya canting cewek juga sekalian. Itu ada cewek yang gimain ya? Cuman dia seru lagi tenang cewek kok. Iya. Udah habis masanya. Jangan begitu. Nanti dinonton ceweknya. Fansnya disana untuk gue. Adit, adit. Ada fansnya nanti disana? Iya. Ini adit ini bintang kampus loh ternyata. Kampus. Tapi ini gratis memang. Gak usah banyak juga. Kalau disini daerah ada dan menonton ya. Karena kita rasu pas kayak usul, terus kayak gym, meja, gym. Gym ada juga. Ada. Tapi gymnya lagi ditutup. Ada apa ya. Ada masalah itu. Kembaikan dirimu. Wow. Terus ini tempat nge-gymnya. Sampai dalam sana juga ya. Iya. Dan ini gratis loh. Ayo siapa nih yang mau kuliah disini. Kalau disini tempat tenis meja. Tenis meja tuh ada dua. Lantai pertama baru tergalip ada lagi. Oh. Gapangnya tenis meja berarti ada dua lantai ya? Dua tangis juga ada dua bu. Buat tangis ada dua juga? Setelah sini dua tangis juga. Oh di lantai dua ada lagi. Pantesan tadi katanya banyak gitu. Jadi gak usah rebutan ya? Gue lantai tinggal cari tuh. Dan ini ada tiga lantai. Tapi kurang lebih sama lah. Lapangan olahraga. Lapangan badminton. Terus ada tenis meja. Kayak gitu ya. Kurang lebih sama. Jadi sini ini gedung lab. Iya. Contohnya misalkan di gedung dua. Kayak gedung lab Ceris Medicine. Baru di gedung lab satu itu tentang Western Medicine. Kayak nyimpan cadaver segala macem. Taruh dibagi sampai empat. Kalau yang nanti di belah sana baru kayak mini hospital gitu. Mini hospital. Iya. Jadi kayak ada CT scan, MRI. Buat kita belajar mahasiswa-mahasiswa di sana. Terus kayak dibikin juga. Kayak bilik bangsalnya. Bilik bangsal? Iya. Kayak gitu sih kok. Lengkap juga ya? Buat calon dokter katanya. Seperti... Di sana apa di tempat lab komputer lah. Yang kalian buat sushi biasanya. Kalau kita di gedung empat. Gedung empat. Gedung empat. Gedung empat. Biasanya ada praktek-praktek gitu. Buat yang jurusan bisnis ya? Buat jurusan bisnis gitu. Kayak simulasi kita. Apa? Melakukan kayak... Ya bisnis gitu. Kayak accounting. Accounting-nya. Terus kita... Misalkan kita jadi pasar. Terus kita ada yang jadi forwardernya. Gimana nggak? Terus shipping ke luar negeri. Iya. Dijelasin. Dan itu ada prakteknya. Terus ada juga... Ada satu kelas kita itu... Club ya. Beberapa orang. Jadi satu... Dalam satu... Grup ada lima orang. Ada lima orang. Terus kita... Semula sih disitu. Ada yang jadi... Penyetok barang. Gitu-gitu. Dan sistemnya dibikin... Semirip mungkin sama sistem yang... Dipakai di sini. Dipakai di Cina. Dipakai di luar negeri. Jadi kayak... Sudah beneran terjun di dunia kerja gitu. Bener. Jadi nggak kaget nantinya kan harapannya. Dari lausher-lausher kita. Ada simulasinya. Itu biasanya mulai tahun keberapa ada simulasi? Ke tahun keempat. Tahun terakhir ya. Semester 7. Jadi untuk mempersiapkan diri nantinya di dunia kerja ya. Betul. Karena semester 8-nya kita harus magang internship. Jadi semester 7-nya kita proses itu tadi. Oke. Terus ini aku diajak masuk ke dalam gedung lab-nya. Yang katanya ada alat ronsen. Bangsal-bangsal di sini. Jadi yang di sini ini buat kayak nyuyu bangsalnya gitu. Kelihatan kan ya? Iya kelihatan. Ini kayak misalkan tempat pasirnya dirawat. Ini gedung anak-anak terawat sih biasanya di sini. Kayak mereka kering. Nah itu biasanya kayak ntar kayak ada oksigennya di sana. Baru habis itu ntar ada impusnya segala macam. Nah dikiranya ada di sini. Ini sama juga. Ini kamar. Ruang eksperimen gitu ya. Buat anak-anak farmasi biasanya. Terus ini alat pacu jantung. Katanya hampir di setiap tempat ada yang. Iya. Di setiap tempat ada. Biasanya kita potong olahraga apalagi ada. Tampak olahraga setiap gedung pasti ada. Iya. Buat jangka-jangka gitu. Kalau ada yang kenapa-napa gitu ya. Iya. Ini gedung asrama. Ini buat cewek. Jadi asrama cowok dan cewek dipisah. Gak boleh masuk ya cowok ya. Tapi biasanya yang kayak anak-anak Chinese yang pacaran tuh pada nungguin pacarnya di sini. Wow romantis. So sweet. Nungguin depan gitu. Nungguin di depan. Di sini juga bisa kok biasanya. Sambil peluk mereka. Iya. Waduh. Di sini nih. Di sini. Ini pun pentas banget sih sama culture-nya kita kan. Iya. Itu culture shock juga tuh waktu itu. Di sini lumayan terbuka ya. Terbuka banget. Ini kayak di drama-drama. Drama-drama Cina gitu ya? Iya. Dracin ya? Dracin. Nah siapa nih yang pengen merasakan suasana dracin? Dracin. Real life. In real life. In real life. Seakan ke sini. Terus ini juangan mahasiswa katanya? Iya. Mahasiswa-mahasiswa yang mau nakal jualan. Terus digetakin gitu aja? Hmm. Diletakin terus pake QR code. Sama harganya kan ini berapa gitu. 18 jualan 2, dapet 2, dapet lennya. Tidak, tinggal ambil scan. Udah deh. Nggak ada yang jagain juga ya? Nggak ada yang jagain. Tentu kejujuran? Iya. Jujur. Nah ini punya mahasiswa Indo juga nih. Ini juangan mahasiswa Indonesia. Tentu aku si Banon. Iya, dia juangan boneka. 5 yuan, 1. Murah. Ini boleh nih. Ide-nya kayak bawa barang-barang dari Indonesia. Ciri khas Indonesia. Taruh di sini gitu. Yang unik-unik gitu. Cuman takutnya ntar dicolong temen-temen Indo juga. Enggak lah ini bisa aja. Ya, ini supermarket. Ya, lengkap lah kayak biasanya. Ini lantai gue juga ada di sini. Iya. Toko buah. Ini toko buah. Ada cendin koci-koci. Terus di sini ada toko buah juga. Biasanya kalau kita ke sini beli buah sama beli sosis. Harganya sama kayak di luar nggak? Kurang lebih. Kurang lebih. Ini sayur-sayur juga ya? Iya. Sayur, buah. Terus ini ada tempat buat fotokopi, nge-print. Sana ada salon buat potong rambut. Kalau masa-masanya exam week pasti penugas kan anak-anak. Buat fotokopi, nge-print gitu ya. Jangan tegang. Mana aja aku? Tampak dulu. Dilemaskan. Biasa ya? Dia nunggu aditya sih. Apa? Nunggu keluar. Oke. Nih, sekarang kita mau ngobrol sementar dengan adi-adi mahasiswa kita. Jikri ya? Iya, aditya dulu. Aditya. Jikri aja dulu. Ning Room dan Prince ya. Keempatnya studi di universitas, apa namanya? Kansu University of Chinese Medicine. Iya. Mulai dulu deh. Yang unik ini kan Chinese Medicine-nya sebenarnya. Dari Jikri dulu nih. Oh, oke. Ini mengapa pertama? Mengapa China gitu? Mengapa memilih China? Sebenarnya, kenapa China? Karena ya waktu itu cuma tahunnya China sih. Yang kayak open, yang lagi gencar-gencarnya untuk ngasih peluang ke mahasiswa internasional untuk disebut studi di sini. Terus Chinese Medicine itu sebenarnya kayak relate aja sama kampusnya. Sebenarnya waktu awal itu, aku pengennya ngambil ke arah kebuangan internasional. Cuma berhubung waktu ngasih peluang dapat kesempatannya, waktu itu awal ini ada di kedokteran, udah masuk ke kedokteran jadinya. Berarti awalnya memang pilihan utamanya bukan kedokteran? Bukan. Awalnya malah bisnis terus salah. Oke. Baru abis itu pas di semester pertama, mau kelas semester 2, itu kayak coba ngajuin untuk pindah, baru dihasisi sama lecture-lecture di sini. Jadilah sekarang saya mahasiswa kedokteran. Dulu awalnya dapat informasi tentang beasiswa kugaya di sini dari mana? Itu variatif sebenarnya di sini kok. Jadi teman-teman itu ada yang dapat dari agen, ada juga yang dari website, entah itu kayak, biasanya website provinsial itu ada kayak ngasih keterangan available buat ada beasiswa. Misalkan secret scholarship, atau enggak yang CGS, segala macam. Jenis beasiswanya berarti ada dari CGS, Chinese Government, provinsial, terus dari kampus sendiri ya, universiti ada juga berarti. Total ada tiga sih. Tiga. Jadi yang CGS, baru abis itu secret, yang scholarship, eh provinsial scholarship, sama dari kampus. Oke. Kalau kalian sendiri, ini semuanya apply sendiri atau gimana nih? Sama. Lagi. Sama kayak si Zikri. Waktu itu kita kurangin informasi sih, lebih tepatnya. Apalagi yang di daerah, bukan dari pusat ibu kota kan, itu lumayan sukar untuk cari tahu informasi tentang studi keluar negeri. Itu kebetulan kami cuma nanya-nanya aja sih, kan kayak dulu tuh ada kayak kakak tingkat atau kelas di sekolah dulu SMA. Mereka tuh kayak nanya-nanya aja dulu, kayak kakak dulu dapat bisa kuliah kecilnya tuh kayak gimana caranya, baru dia ngasih karang, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oke, berarti memang semuanya lewat agen dulu, karena kekurangin informasi. Kalau lewat agen, kelasnya apa gitu, sisi positifnya? Dibantunya apa aja gitu? Sebenarnya kalau bisa daftar sendiri, daftar sendiri sih sarannya. Lebih bagus ya, daftar sendiri gitu. Lebih transparan, lebih tahu juga kayak, kita bisa di-experience gitu tentang mempelajari sebelum masuk kampus gitu gimana-gimana. Kan kebanyakan dari temen-temen itu, yang ada di sini juga mereka semuanya nggak tahu kayak lonceng itu dimana, segala macam. Kayaknya langsung masuk-masuk aja gitu kok. Kalau yang mereka yang daftar play sendiri kan mereka udah tahu kampusnya bakal kayak gimana, kotanya dimana. Jadi persiapannya lebih matang lah, sama sesuai ekspektasinya dia. Jadi kalian awalnya pas apply nggak tahu bakal ditempatkan di universitas mana juga gitu? Iya. Random gitu jadinya? Random gitu. Tergantung kita masuknya di UNIF yang mana, sama apa, mempertimbangkan nilai-nilai kita. Terus kayak study plan kita mau kayak gimana, terus nanti kita sama agen itu disesuaikan gitu, dicariin UNIF yang paling mungkin masuk, dan paling bisa kita masukin gitu. Dan sosok dengan jurusan yang kita inginkan juga gitu? Iya, jadinya kita waktu proses masuknya itu jauh lebih lancar gitu. Dibanding misalkan kalau kita apply scholarship sendiri kan kita bakal ada fase nunggu yang antara iya atau tidak gitu. Tapi kalau misalkan plusnya dari kita ikut agen itu, kita pasti dapat gitu. Cuma kita nggak tahu dapetnya di mana. Hmm, jadi kepastiannya lebih jelas gitu kalau lewat agen itu. Kalau misalnya yang baru tamat SMA mau kuliah gitu, apply sendiri kadang takutnya nggak dapet gitu. Iya, tapi di sana doang sih. Cuma kalau bisa direka ulang waktu ini. Pengen sendiri aja gitu sebenarnya aja ya. Misalnya coba yang CGS, ini beasiswanya gimana? Full atau gimana semuanya? Jadi kalau yang kami ini full sih, kurang. Kata Stephen itu 1200. Jadi full itu kayak uang sekolah, uang kuliah, itu free, terus tempat tinggal asrama, dikasih Stephen juga uang satu ya. Kayaknya sama uang satunya gitu, S1. 1200 ya tadi ya? 1200, tergantung dari nilai-nilai setiap tahun. Kalau misalnya nilai bagus bisa naik aja gitu? Bisa mentok ke 1200. Oke, mentok 1200. Tapi beda dengan beberapa scholarship ya? Ada yang 2500? Kalau yang itu tuh yang CGS kok. Chinese Government Scholarship. Scholarship ya, tapi info dari ada temen di satu kota tapi beda kampus, mereka itu dapet CGS. Tapi ternyata ini meskipun 2500 kan, tapi ada yang bilang asramanya itu perlu bayar. Kayak listrik, masih ada perlu bayar gitu. Tapi di sini ditanggung semua, listrik, air semua, kalau saya bayar lagi gitu. Iya, beda-beda dengan ada plus minusnya sendiri gitu. Tergantung unis juga, asingnya kayak gini. Terus ini pengalaman selama kuliah di sini gimana? Mungkin masternya ini. Iya, kalau coba aduk, coba aduk. Pasti sebelum datang ke sini udah ada riset dulu dong? Ada? Riset? Gak ada sih kok. Langsung datang aja di mana sih? Iya. Terus gimana? Pas pertama kali datang, yang paling berkesan mungkin culture shocknya apa gitu? Pasti cewek gak sih? Ceweknya cakep-cakep. Apa ya, poin? Oh ini di culture shock kita waktu pertama tiba, kaya orang pelukan cuman. Oh iya. Maksudnya di ruang terbuka gitu? Ruang terbuka, bener. Di sini memang lebih terbuka yang beginian mungkin ya? Iya. Kaget? Kaget sih. Kali kita kan dari Indonesia ya? Hmm, culture shocknya beda bener dia ya? Iya, culture shocknya beda. Kaya di relationship gitu, mereka kan kaya pelukan, habis itu cuman tuh di tempat umum itu kaya biasa gitu buat anak-anak mudanya. Sedangkan kan di tempat kita kaya ini tabu banget, kalau pengen juga. Mereka biasanya kan ya tau diri lah. Ya di sini bener-bener kaya drama sih kok, kaya dracin banget. Saatnya kaya tiba-tiba ada cowok sama cewek gandengan, bawa boneka, bawa bunga gitu kaya dracin banget. Marah-marahnya juga? Sama-suga? Kau bertengkar gitu sama-suga? Banyak banget drama-drama gitu sih. Tidak-diam. Tidak-diam. Dracin in real life buat dia. Iya. Ada cowoknya mau pergi gitu kaya di gandengin sama cewek. Jangan pergi, jangan pergi gini. Ini kaya masternya juga ya? Kaya dia punya pengalaman gitu. Manis semuanya sudah dia lalu ini tuh. Dia jaim hari ini. Gak tau kenapa jaim. Masa-masa-masa. Masa-masa. Terus ada lagi gak? Tapi mungkin di sini karena dilancur banyak muslim ya? Mungkin kok dari ibadah, makanan gak terlalu kaget mungkin. Iya. Biasa aja sih kalo untuk makanan, terus kayak cari tempat ibadah masih haising lah. Betul. Terus yang bagi muslimahnya yang pake kerudung itu gak tabu sama sekali gitu. Waktu aku kemarin kan liburan musim dingin ke kota Nantop. Itu di sana kita dateng pake hijab itu bener-bener diliatin kok. Diliatin banget gitu. Sampai aku sama temenku langsung kita bicara bahasa Indonesia gitu. Biar mereka tau, kita wakil koreng deh gitu. Biar kalo natap jangan gitu-gitu aman. Tapi loh di sini udah hal yang biasa ya? Iya, hal yang biasa banget. Terus aku suka banget waktu di sini itu. Sesama muslimnya itu mereka ini banget. Ngerangkul banget gitu kok. Jadi ngeliat kita-kita yang berhijab lewat gitu ya. Mereka ngeliatin mereka yang juga muslim. Terus kayak assalamualaikum gitu. Kita ada yang sabah-salaman, rangkulan. Kamu islam ya gitu. Terus waktu kita kasih tau ke mereka. Iya kita islam dan kita dari Indonesia gitu. Mereka bakal excited banget. Lebih welcome lagi mungkin ya. Lebih welcome lagi gitu. Bahkan kita sering banget kok. Kayak dikasih jajan-jajan gati. Makanan cincin gratis. Makanan cincin gratis. Diterapir. Terkena topi. Orang gak dikenal gitu. Orang gak dikenal. Cuman kita kayak ngobrol gitu aja. Kayak di warung gitu kok. Misalkan aku cincin. Aku sebelum kemarin waktu sebelum berangkat usahai. Ada kan cari makan di sekitar di Huliput. Tempatnya di Lantai juga. Iya. Itu pas dia dengar aku kayak ngobrol assalamualaikum. Pas teleponan langsung ditanya. Misum muslim wah. Langsung excited banget ya. Aku dikasih topping kayak ini. Kayak topping dua koi gitu gratis. Oke. Ada tambahannya gitu ya. Iya. Itu sih. Mungkin ini enaknya di Provinsi Kansu ya. Betul. Khususnya di Lanzhou gitu. Di Lanzhou. Pengaman berharga selama kuliah di sini. Ada gak sih? Apa Prince? Sisi positifnya ada gak? Iya ini Prince kan. Ini baru tahun pertama ya. Pasti lebih berkesan. Ingat banget ya kan. Tahun pertama. Lawsunnya sih ko? Gimana Lawsunnya? Kayak misalnya kita kalau misalnya gak ngerti itu dibantunya bener banget. Bahkan kayak aku ada temen. Dia tuh emang dari awal. Dari datang ke sini. Gak belajar Mandarin sama sekali. Terus pas dia sampai sini. Kayak orang-orang udah ngerti. Dia doang gak ngerti. Dan pas lagi istirahat. Lawsunnya itu nyamperin ke dia. Jadi bukan kita minta tolong Lawsun. Bantuin aku dong gitu. Enggak. Tapi Lawsunnya nyamperin ke dia. Gimana nih? Gimana? Bisa gak? Masih ngerti gak? Udah ngerti belum? Iya bener. Aku juga punya pengalaman seru pokok. Kita kan belajar pakai Bahasa Mandarin. Kita tahun pertama itu udah harus lulus HSK 4. Sedangkan kalau di kampus-kampus lain yang pakai pengantar Bahasa Inggris. Mereka lulusnya itu kan HSK 4. Jadi kayak jauh banget dibanding kita. Kita kesulitan banget disitu kok. Tahun pertama ya? Tahun pertama kita harus HSK 4. Sedangkan waktu kita lulus kita harus punya HSK 5. Yang mana kita sekarang lagi nyiapin itu. Nah. Itu. Kita ada satu Laosha yang nanya-nanya juga. Kayak. Kalian harus punya HSK 5 ya sebelum lulus. Kita jawabkan. Kita ingin lulus Ration. Iya. Ini lagi belajar. Terus. Laosha-nya dengan kesadaran dirinya tuh bilang. Kalian kalau perlu bantuan belajar HSK 5. Karena kan susah ya kok ya. Itu. Panggil aja Laosha. Nanti kita bikin study club gitu. Padahal Laosha loh. Mau bantu. Mau bantu. Belajar Bahasa Mandarin. Dan gratis kok. Nah kita kan tau kan. Kalau kita les HSK 5 itu lumayan mahal juga kalau di Indo. Tapi Laosha di sini tuh bener-bener helping banget. Oke. Nah ini balik lagi ke Chinese Medicine. Ini kan Cikri sama Prince ya. Ini ambil jurusan apa tepatnya? Chinese and Western Clinical Medicine. Jadi belajar Western dan Chinese juga gitu. TCM, Herbal-Herbal China, Teknik Pengobatan China semua belajar juga? Belajar tuh. Jadi kalau untuk. Jadi step semesternya tuh biasanya kebagi dua gitu. Kayak hop-hop gitu. Jadi. Kita setengahnya belajar Chinese Medicine. Setengahnya belajar tentang Western Medicine. Tapi misalkan waktu semesta kemarin. Itu kami belajar tentang Pernokologi Garat. Sama juga belajar tentang Cung Ki Waiko. BCM Surgery. Oke. Jadi kayak step semesternya tuh balance antara Chinese dan Westernnya. Jadi sampai kayak teknik akupuntur yang apa gitu belajar juga gitu. Belajar juga. Titik-titik akupuntur gitu. Soalnya nggak bisa? Kalau untuk secara teori ya udah mulai sih. Iya. Karena teman-teman yang di Indo itu kan TCM itu kayak agak beda kan ya. Apalagi buat teman-teman kedokteran yang di Indo. Jadi kira teman-teman ku yang kedokteran di Indo. Itu misalkan ada nemu yang suatu agak lain. Contoh kayak telur yang direbus sama kencing orang yang masih belum balik. Iya. Itu kayak ini. Itu secara TCM gimana sih? Segala macam. Atau nggak kayak titik akupuntur di sini. Misalkan ini kan agak anomali kan ya. Ini emang beneran ada sih. Itu pas waktu itu kebetulan jadi aku baru tahu. Oh ini TCM kayak gini, kayak gini. Cara diagnosisnya beda. Jadi kita bisa men-separate kayak fanpanya dari TCM sama yang barat itu. Kayak cara anamnesis, cara diagnosis, cara treatment, cara caringnya juga beda. Cuman waktu itu ada sih. Aku ingat kayak Lausoku bilang kalau kalian datang ke dokter barat itu kan pasti sakit. Cuman kalau kalian datang ke dokter CCM itu kalian juga sekalian caring. Meskipun nggak sakit. Kadang untuk misalnya pencegahan misalnya untuk kesehatan gitu doang mungkin ya. Iya. Bener-bener. Kayak preventifnya. Iya. Kayak makan herbal-herbalnya gitu juga. Iya. Itu dibelajari juga. Belajar kok. Tapi ini arahannya kemana nih? Soalnya belajar Western dan Chinese ini. Nah itu ntar kita coba lihat nanti setengah lulus. Jadi untuk sekarang misalkan ditanya ya bilang ke dokteran aja sih. Kedokteran aja. Tapi kalau di Indonesia bisa dipakai nggak yang kayak gini? Nggak ada sebelumnya belum? Misalnya dari kakak kelas gitu. Kalau sejauh ini ada sih yang tahun depan setahun ini lulus. Iya. Nanti coba lihat dulu dari mereka misalkan bisa untuk penyetaraan segala macem. Baru ntar kita coba ikutin tahapan adaptasi. Oke. Jadi kalau untuk teman-teman kedokteran di China sendiri udah mulai lama sih menggaungkan tentang adaptasi segala macem. Jadi mulai dari audiensi ke DPR, audiensi ke kolegiumnya, ke konsul kedokterannya. Baru habis itu audiensi ke Menkesnya segala macem. Alhamdulillah sekarang udah mulai ada kejelasan meskipun ya kita harapkan ada pernya perbaikan lebih gitu. Bahasa menantarnya bahasa Mandarin nih semuanya. Chinese talk. Ini udah hebat-hebat nih bahasa Mandarinnya. Ayo soba bahasa Mandarinnya. Enggak juga sih dong. Gak gini semua, beginner semua. Kalau dibandingkan dengan expert ya. Enggak, enggak, enggak. Disoba aja gitu. Misalnya perkenangan diri beberapa kata gitu. Mungkin boleh dari saudara. Iya. Dari Adi tukuk. 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 Bagus sudah sering bergaul dengan orang China sini. Banyak teman orang China. Masa nggak bagus? Kenalanya apa nih ke sini? Halo Pak Ceho. Kayak segul pintar wisin, wisin cewek, wisin cewek. Pak tadi kayak pas jalan tadi kan nyapat cewek gimana gitu. Coba-coba. Atau kenalin diri sendiri seperti apa gitu. selamat menikmati selamat menikmati ada nama bahasa Mandarin ya? dikasih buat sendiri sih kami dulu kok saya kembali di Indonesia oke oke cara minta mesin gimana? cara minta nomor WeChat gimana? triknya gini aja sih kalau biasanya kayak benda 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 gitu ya dia itu kayak bilang aja laman kei cewecin terus bilang aja laman kei quran waya suwesi chuong wan terus bilang aja gitu alasannya seperti itu iya wadus ternyata wadus ceng wambu hau laman lansi lansi waw kan emang mendukung juga kalau studi keluar negeri apalagi ketemu foreigner juga mendukung kita untuk bisa polyglot belajar bahasa-bahasa lain lagi gitu iya contoh kayak di Susem misalkan kita ngobrol sama foreigner kita biasanya ngobrol pakai bahasa Inggris kalau misalkan sama Cina orang-orang Cina baru pakai Mandarin karena misalkan orang kayak temen kita tuh ada lagi yang bisa disiksa misalkan bisa bahasa Arab ketemu sama Arab dia ngobrol sama bahasa Arab juga jadi udah terbiasa hidup di lingkungan dengan banyak bahasa gitu juga jadi nge-switchenya tuh udah lebih gampang mahasiswa-mahasiswa lain juga banyak yang bahasanya gak cuman Inggris dan Cina gitu mereka juga bisa Frans gitu-gitu gitu mungkin ini salah satu apa ya sisi positif kuliah disini jadi nambah satu bahasa lagi bahasa Mandarin gitu ya dari pengalaman kakak kelas misalnya setelah belajar studi disini channel ini peluang kerjanya lebih besar atau gimana? iya sih jadi at least mereka bisa kerja di jadi translator translator oke 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 itu minimal banget itu biasanya paling minimal itu ya? iya standard biasanya bisa jadi importir, eksportir iya bisa buka usaha yang mana kan sekarang kita lagi bonus demografi kan iya 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 jadi diharapkan anak-anak bunda sekarang itu bisa buka peluang buat temen-temen kita yang akan datang oke oke mantap sekali terima kasih hari ini nah ini mungkin banyak sekali informasi yang bisa apa ya didapatkan dari obrolan hari ini bagi adik-adik kita yang berencana untuk studi disini juga iya welcome ada pesan-pesan dari adik dulu? gak ada sih kok dari tadi kebanyakan diem sih soalnya padahal biasanya gak diem iya dia ini landmarknya kampus kok landmarknya foreigner di kampus ini bintang mahasiswa Indonesia di kampus ini iya mahasiswa international nomor 1 adik tapi hari ini dia cool banget lah hahaha hahaha oke jadi segitu dulu ya sampai jumpa lagi mudah-mudahan diri kesempatan aku bisa datangi ke kota Lanjol ya oke oke kalau kalian ada kesempatan datang jurnal Beijing kita ketemuan lagi oke oke bye-bye 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 bye-bye